Yusar Ryaman Saleh, 50 tahun, warga Tanjung Karang Barat. Korban penipuan beserta kuasa hukumnya mendatangi Polresta Bandar Lampung pada Jumat siang untuk menyerahkan barang bukti dokumen pernyataan dan penyerahan uang kepada tersangka Akbar Bintang Putranto. Dokumen meliputi pernyataan penerimaan uang antara korban dan tersangka senilai 2,6 miliar rupiah ditanda tangani kantor notaris di Bandar Lampung. Korban menyerahkan uang kepada Akbar Bintang Putranto atas perintah salah seorang pejabat di Kabupaten Lampung Selatan. Uang disebut sebagai dana untuk mendapatkan tender proyek di Kabupaten Lampung Selatan. Kuasa hukum Yunizar mengatakan korban diiming-imingi mendapatkan jabatan dan pengerjaan proyek di 10 titik ruas jalan di Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2019. Namun setelah menyerahkan uang tersebut, korban tak kunjung mendapatkan pengerjaan proyek. Bahkan selama satu tahun, korban tidak mendapatkan kejelasan perihal uang yang telah diserahkan. Dia kronologisnya pada saat itu, dia mengiming-imingi masalah jabatan. Tetapi tidak terrealisasi, hanya iming-iming. Terus mereka mengiming-imingi lagi proyek. Ternyata itu sebuah modus semua. Menurut keterangan beliau, keteriangan tersangka bahwa aliran-aliran dana itu sudah menyebar ke beberapa jabat dan salah satunya ke istrinya jabat tersebut. Penyidik Polresta Bener Lampung masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Tersangka Akbar Bintang Puteranto juga menyebutkan keterlibatan istri dan pejabat di Kabupaten Lampung Selatan.